... ... ... Masa mahasiswa yang semula membeluk kade jalan Malioboro kemudian merangsek ke depan gedung DPRD daerah istimewa Yogyakarta dan langsung merobohkan pagar kantor. Mahasiswa melempari petugas keamanan. Tidak hanya merobohkan pagar, masa juga membakar ban. Kericuan di Bicu belum adanya pejabat yang bersedia melakukan audiensi. Kericuan pun berhasil diredam oleh koordinator aksi yang meminta masa aksi tetap tertib. Dalam orasinya, masa aksi meresak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.